Timnas U23 Indonesia gagal mencapai partai final, usai ditaklukan Uzbekistan dalam babak semifinal Piala Asia U23 2024. Uzbekistan berhasil menang 2-0 atas Indonesia. Dwi gol Serigala Putih, julukan Uzbekistan U23, tercipta melalui aksi Hussein Norchaev, 68, dan gol bunuh diri Pratama Arhan, 86. Peluang Indonesia untuk menembus Olimpia de Paris 2024 masih bisa didapatkan melalui perbutan tempat ketiga. Garuda muda menunggu tim yang kalah dari pertandingan Jepang melawan Irak. Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah Rizky Rido diganjar kartu merah. Pemain persija ini dipastikan tidak bisa bermain di perebutan tempat ketiga. Laga Indonesia dengan Uzbekistan bergulir di Stadion Abdullah bin Halifah pada Senin 29 April 2024. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.